Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Sedikitnya ada 1048 calon jemaah haji asal Kabupaten Pandeglang, Banten Yang harus rela kembali gagal untuk pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah pada tahun 2021 ini Setelah sebelumnya pada tahun 2020 lalu ditunda oleh pemerintah pusat akibat pandemi COVID-19 Namun, Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang memberikan kebebasan kepada jemaah calon haji Yang ingin mengambil kembali biaya haji yang sudah disetorkan Dengan mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan normatif lainnya Kasih haji pada Kemenang Pandeglang, Wawan Sopyan mengatakan Pihaknya sudah memalukan sosialisasi kepada para calon jemaah haji Melalui kantor urusan agama di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang Terkait pembatalan haji pada tahun 2021 Selain itu, pihaknya juga akan melayani jika ada jemaah calon haji yang ingin mengambil dananya kembali Namun, sejauh ini pihaknya memastikan Belum ada jemaah yang mengajukan untuk pengambilan dana haji yang telah disetorkan Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia Memutuskan untuk meniadakan keberangkatan haji pada tahun 2021 ini Dengan alasan kesehatan karena pandemi COVID-19 Belum usai Dari Pandeglang, Banten Channel Bangkumis berbagi melaporkan Pajik, jemaah di Kabupaten Pandeglang ini berapa sih yang ditunda keberangkatannya nih? Ya, terima kasih jemaah haji Kabupaten Pandeglang Yang tertunda dari tahun 2020 sampai 2021 sebanyak 1.048 jemaah Sudah ada yang ini enggak, yang membatalkan atau mengambil uang enggak dari pihak jemaah untuk membatalkan? Alhamdulillah sampai saat ini untuk jemaah haji Kabupaten Pandeglang sejumlah 1.048 jemaah pun belum ada yang membatalkan secara keseluruhan Nah, upaya dari Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang sendiri apa nih Pak Haji untuk para jemaah ini? Upaya kami dari Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang Pertama kita membuat surat edaran kepada masing-masing jemaah melalui jalur KUA di kenyamatan masing-masing di 35 kecamatan Dimana isinya itu adalah pemberitahuan bahwa tahun ini KMA 660 menyatakan bahwa haji tahun ini mengalami pembatalan kembali Percis seperti tahun yang lalu Namun dalam hal ini kita juga sampaikan boleh jemaah mengambil dana tersebut baik setoran maupun secara keseluruhan Tapi Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang mengambil dana prunusnya belum ada Namun paspor juga silahkan kalau mereka mau pakai, mau ini silahkan diambil kembali oleh si Jamoh sendiri Atau di atas matanya mereka menantangkan nih Alhamdulillah sampai saat ini pun paspor yang lalu mereka tidak yang ambil Tetap disimpan di kita dengan rapi Tapi itu hak-hak jemaah, kalau pun mau diambil juga silahkan Terima kasih sudah menonton!